Hai guys, kali ini Dapur Review akan memberikan sebuah konten video berupa edisi Bayer Guide Ya, edisi Bayer Guide ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada kalian bahwa bagaimana kita memilih smartphone yang balance antara harga dan kualitas yang kita dapatkan Ya, kali ini saya memberikan masukan kepada kalian bahwa direntang harga antara 2,5 juta sampai dengan 3 juta terdapat sebuah smartphone flagship dari Motorola keluaran tahun 2017 pada saat itu dilaunching di Indonesia pada akhir Januari tahun 2017 Ya, ini adalah Moto C Ya, Moto C itu sendiri kita ketahui bahwa pertama kali muncul terdapat dua varian yaitu Moto C dan Moto C Play Ya, keduanya memiliki nilai lebih yaitu bisa dipasangkan mods berbagai macam mods yang disediakan oleh Motorola diantaranya seperti contohnya adalah seperti ini jadi kita bisa memasang aksesoris mods di belakangnya sebagai contoh disini ada Moto Style Sale yang digunakan sebagai case dan ada juga speaker dari JBL serta Moto Instra Proyektor ya untuk menampilkan proyektor pada layar sehingga kita dapat melihatnya di media yang lain Oke, dan kemudian kita lihat sekilas saja spesifikasinya agar video ini tidak terlalu panjang disini fitur antalanya tentu saja adalah Moto Mods ya, karena Moto C ini bisa dipasangkan dengan beberapa mods yang telah disediakan oleh Motorola dan disini layarnya menggunakan bentang 5,5 inch dengan resolusi Quad XD ya, tentunya kita tahu bahwa resolusi ini merupakan resolusi tertinggi pada smartphone-smartphone sampai dengan sekarang dan resikonya jika digunakan adalah boros baterai kemudian disini internal storage-nya adalah 64GB serta untuk RAM-nya sebesar 4GB dan kemudian menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 820 yang di jamannya ini adalah chipset dari Snapdragon yang paling ngebut oke, disini terdapat garansi TAM artinya garansi resmi sehingga dukungan 4G-nya kita pastikan aman dari ketentuan yang diperlakukan di Indonesia nah, disini terdapat 2 IMEI, artinya dual SIM kemudian yang ini terdapat juga sudah dirakit di Indonesia oke, kita langsung saja buka kemasannya kita unboxing saja singkat karena smartphone ini smartphone aman tentunya kalian mungkin penasaran dengan isi yang apa yang didapatkannya oke, kita langsung saja buka ya di bagian paling luar tentunya saja ada unit smartphone-nya ya, ini adalah unit dari Moto C feel yang kita pegang adalah benar-benar feel feel yang pertama kali saya rasakan adalah memang benar-benar feel smartphone premium atau flagship desainnya sangat tipis sekali bisa dilihat untuk ketebalannya dari sisi samping kanan, bawah, maupun sisi kiri, atas dan satu-satunya desain yang saya kurang suka adalah kameranya yang agak menonjol jadi kalau kita letakkan di bidang datar pasti tidak akan rata seperti ini oke, kita singkirkan terlebih dahulu langsung saja kita lihat box yang didapatkannya karena ya, pada saat saya unboxing dari Moto C Play saya juga terkesan saya bakalan mendapatkan bonus yang sangat banyak sekali karena ukuran kotaknya di luar standar dari smartphone-smartphone yang ada ya, kita lihat kita lanjutkan di sini kita disertakan bumper 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 untuk frame list dari frame dari Moto C ini dapat kita pasangkan nanti kemudian di sini kita dapat kita diberikan sebuah Moto Mods Moto Style Shield digunakan untuk cover belakang dan jika kita menggunakan ini maka dipastikan kameranya akan rata dengan bodi bawaan dari Moto C ya, seperti ini contohnya ya, maka akan rata dan tidak akan menonjol tapi dengan konsekuensi pegangan kita menjadi lebih tebal oke, kita kita coba buka ya, bukanya hanya kita tarik saja dan ini merupakan koneksi dari Moto Mods yang disertakan oleh Motorola dan hati-hati jika kalian ingin membukanya pastikan anda membukanya dengan cara yang benar oke, kita letakkan terlebih dahulu kemudian di dalam kotak ini ya, tentunya kalian mungkin masih penasaran ya atau bahkan mungkin asing dengan brand Motorola brand Motorola ini merupakan brand yang sudah lama sekali dan kemudian hilang dan kemudian diakusisi oleh Lenovo dan dibangkitkan kembali dan pada akhir-akhir ini kita lihat di tahun 2018 ini Lenovo sendiri sangat jarang sekali mengeluarkan smartphone-smartphone dan digantikan dengan seri-seri Motorola ya, ini adalah kitab-kitab bukunya sangat banyak sekali ya, kita letakkan terlebih dahulu kemudian di sini kita dapatkan kepala adapter oh ya, untuk fitur pengisian dari baterainya sendiri sudah mendukung turbo charging tapi sangat disayangkan baterainya itu sendiri hanya berkapasitas 2600 mAh jadi bisa dibayangkan pasti akan cepat habis tapi dengan fitur turbo charging itu akan sangat membantu kita buka saja untuk charger-nya ya, charger-nya menjadi satu ya antara kabel dengan kepala adapter cukup besar kemungkinan output ampere-nya juga besar karena mencupot dengan turbo charging kita lihat untuk output ampere-nya adalah 3 ampere ya, 3 ampere lumayan besar lebih besar dari rata-rata smartphone bahwa Samsung atau Sony atau LG sekalian yang rata-rata menyatakan kepala adapternya adalah output-nya 2 ampere ya, ini disatakan 3 ampere oke, pasti dipastikan ini untuk mengencasan akan lebih cepat karena menggunakan output ampere yang besar kemudian disini terdapat kabel data ya, kabel darah-nya kita untuk memperkenalkan waktu tidak usah kita buka kita lihat disini adalah USB Type-C ya, port-nya adalah USB Type-C ya, jadi sudah port kekinian kemudian kemudian untuk earphone-nya juga earphone-nya beda ya dengan Moto C-Play disini earphone-nya mirip dengan earphone-iPhone ya lumayan keren ya semoga kualitasnya juga bagus dan ya, ini adalah salah satu kekurangannya diantaranya tidak ada lubang jack audio ya dan digantikan dengan converter dari USB Type-C menuju port audio 3,5mm SIM tray ejector-nya di packing khusus dan ya unik unik sekali beda dari yang lain ya, kita keletek terlebih dahulu bagian pelindung dari layarnya kita keletek ya kita letakkan dahulu dan ya, cukup ditampakkan sekali ya coba kita nyalakan semoga sumber dayanya masih tersisa ya, nyala sambil kita menunggu proses booting dari smartphone Moto C ini yang kita ketahui cukup agak lama kita lihat di bagian kanannya terdapat tombol power tombol volume up dan down volume up dan volume down kemudian di bagian atasnya terdapat SIM tray kemudian terdapat microphone kemudian di bagian kirinya polos tidak terdapat apa-apa kemudian di bagian bawahnya disini terdapat port USB type-C dan selama kita lihat benar tidak ada port untuk audio ya ini sudah menyala langsung saja saya setting terlebih dahulu saya cepatkan agar videonya tidak terlalu lama oke untuk setting saya sudah selesai dan langsung saja kita menuju ke affordphone seperti biasa kita lihat untuk softwarenya bawaannya masih menggunakan Android versi 6.0.1 Android Marshmallow ya seperti informasi dan saya pastikan sudah mendapatkan update ke Android Nougat tapi saya tidak tahu pasti apakah mendapatkan untuk update Oreo ya nanti pada bagian review atau selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai update software dari Moto C ini kita skip saja kita langsung lihat pada bagian memori disini memori digunakan 1.2 gigabyte artinya smartphone dari bawaan pabrik total 4 giga kita masih disisakan total 3.7 dan dipakai 1.2 kita mendapatkan space yang masih cukup besar yaitu 2.5 gigabyte sehingga untuk multitasking pasti sangat mantap kemudian untuk storage dari 64 gigabyte kita hanya disisakan yang bisa kita gunakan adalah 53.42 gigabyte oke langsung saja lanjut pada bagian tentunya pasti penasaran dengan kameranya kan kamera dari smartphone flagship kamera dari smartphone flagship ini kita lihat disini bukaan dari lensa kamera moto ini adalah f1.8 tentunya untuk foto lowlight masih sangat mumpuni sekali kita coba foto superman ini kita lihat dan kita akan foto sebentar saya adapkan ke atas dan fokus untuk pengambilan fokusnya cukup cepat untuk melihat hasil jepretan ini yang tidak standar kita harus swipe ke kanan seperti ini dan ini adalah hasil dari jepretan motor C detailnya bagus tentunya smartphone flagship kamera bawahnya pasti di atas rata-rata smartphone kelas menengah ya pada akhir video ini saya ingin menyampaikan bahwa motor C ini di ring sarga 2,5-3 juta terdapat beberapa komoditor di tahun 2018 disitu terdapat Redmi misalnya kita ambil contoh dari brand Xiaomi ada Redmi 5 plus dengan varian 64 gigabyte dengan RAM 4 gigabyte ataupun Redmi Note 5 dengan varian 32 gigabyte atau juga dari brand Samsung disitu terdapat tipe Samsung J6 yang baru saja diluncurkan serta dari LG ada LG Q6 ya tapi diantara semuanya saya berani jamin bahwa motor C ini masih di atas mereka karena ini merupakan flagship Motorola pada tahun 2017 ya saya berani jamin dari material ataupun dari chipset-chipset yang digunakan jauh jauh di atas dari brand band kelas menengah yang sangat jauh di atas dari tipe-tipe yang saya sebut seperti di atas ya meskipun walaupun masih menggunakan single camera tapi saya berani jamin bahwa untuk detail gambar yang ditangkap dari motor C ini jauh di atas mereka yang menggunakan dual lesa pada kelas mid-range diantaranya mungkin sebut saja Redmi Note 5 dan untuk layarnya meskipun masih belum menggunakan infinity display tapi saya jamin layarnya sudah kuat HD jauh lebih tajam oke sekian dulu video saya akhir kata see ya diantaranya